Terima kasih Sehari-hari atau kalian yang baru banget belajar makeup dan mau tau gimana caranya makeup yang paling sederhana pun sehari-hari Stay tune, juga kamu yang pengen tau performanya Maybelline Long Lasting Drama Gel Liner ini Stay tune juga ya, so let's start the video First thing first, jadi saya langsung pake Vitamin E Moisturizer Lotion dengan SPF 15 Flip Butter dari Univea, ini buat ngebantu aja sih ngebantu Apa namanya Mengembabkan bibir, terus nanti akan dilap Jadi nanti Selanjutnya saya akan pake Alis makan dulu Saya suka banget saya pake si Etude Drawing Eyebrows Duo ini Karena dia udah ada dua kesatuan gitu, satu ujung crayon dan satu ujungnya powder Jadi udah gak repot deh Nyari-nyari ngubuk-ngubuk Dan pokoknya praktis kalo mau top full reviewnya ada di video saya Jadi silahkan munggu di liat-liat di jari-jari Oke next saya akan pake bedak, tapi sebelum saya pake bedak Saya mau pake serum di kuasnya Jadi teknik ini saya ketemu, saya dapatkan dari beauty beauty Selegram gitu deh Biar sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui Jadi kalo kayak hari-hari gini Saya jarang pake foundation atau Pake BB cream aja jarang banget sih kalo hari-hari, ma Terus pake bedak Terus setelah saya nyobain teknik yang pake serum dulu itu Di kuas, terus baru pake bedak Si bedaknya kayak bulu gitu teksturnya Jadi kayak BB cream tea sebenernya Sebenernya dasarnya kalo makeup hari-hari itu Baik lagi ke orang masing-masing sih Dia itu aktivitasnya apa, butuh Kalo saya dulu waktu kuliah Karena saya dulu kuliah sambil rantor Jadi saya tuh emang butuh makeup yang full frontal look Karena Karena dulu saya kerja di sebuah perusahaan internasional yang Notabene harus terlihat rapi lah ya Sebenernya walaupun ga diwajibin sih Cuma karena saya aja ganjen kan gitu ya Jadi saya mau terlihat rapi walaupun masih anak kuliahan Tapi ga mau yang terlihat Apa ya Kayak setengah-setengah gitu Dan tapi karena sekarang saya udah ga antor lagi Kerjaan saya setiap hari cuma kayak di rumah jemput anak Paling ketemu juga ketemu mama gitu doang kan Jadi ya inilah makeup alakadar saya Next saya akan pake eyeshadow Biasa kalo makeup sehari-hari Saya cuma pake satu atau dua eyeshadow aja warnanya Sekarang ini saya pake si color tattoo yang batu bronze Saya suka banget sama color tattoo ini Karena dia bener-bener yang Pakainya praktis, warnanya intense Fungsinya banyak Jadi dia bisa jadi primer Bisa jadi base Bisa dipake gitu aja kalo lagi males Terus kalo kayak makeup sehari-hari gini Saya ga begitu repot sama puas apa-apa sih Yang penting itu puas buat muka Kalo buat mata gini karena ga harus yang presisi Atau ga harus yang on point Let's try this Maybelline Maybelline Lasting drama 36 hour gel alignment Jadi ini teknik menaikan mata Karena mata saya turun Nah ini gel Jadi saya mesti set di bawah mata itu Lebih banyak Biar dia ga smudging Walaupun dibilangnya anti smudging Ini ga deh Sekarang balik lagi ke bibir Tadi kan udah pake lip balm Sephora yang luig Sephora yang luig A little strip A little strip Biar lalu Pake satu Sekarang di jam 10 dan saya lagi memasak Sambil memanfaatkan makhluk L tabu Jadi saya lagi memasak Udah sekarang jam 10, jadi udah sekitar 2 jam saya pake si Maybelline long lasting itu dan memang ga semajin Masih oke, 2 jam dan udah lagi masak tadi, saya udah lagi ngadon Lagi bikin pizza, so pizzanya lagi di oven, terus nanti saya mau bikin spaghetti Jadi pizza, spaghetti, Italian food itu kesupanya gigi banget, misalnya stage-nya nih Selesai juga udah bikin side dish salad, misalnya dengan lumbu spaghetti-nya Selesai semuanya Spaghetti garbunara, salad, simple salad sih, cuman matis sama dressing, pizza, tomato and cheese and ham Masih ada 1 jam lagi sebelum jemput bumi Jadi upstairs, tidurin kerjaan lain yang bisa dikerjain Itu bersihin tempatnya Daphne Jadi Daphne tuh ga punya kandang Eh, maksudnya dia punya kandang sih Tapi saya ga pernah itu kandang dia Jadi, this is Stephanie home Tadah Jadi tempat tidurin dia dan mau saya bersihin dulu hari ini Kalo kalian nanya ribet ga sih biar anjing? Plus ada anak dan juga ada suami pasti Well ribet sih, karena anjing kan juga eh-eh, pipis, terus juga kadang kalo kesempat yang muntah Tentu pake anak deh, tapi karena saya memang lumayan per person, lumayan per binatang Jadi saya enjoy, kalo gue kadang lelah capek semua Terus tips kalo kalian punya anak-anak kecil kayak saya dan juga punya anjing Itu penting untuk menjaga environment-nya kayak gitu, itu tetep bersih Karena banyak kan orangtua bilang, ah jangan pera anjing kotor, nanti sumber penyakit atau segala macem Dan, well dia akan jadi sumber penyakit kalo ini kotor Karena dia akan jadi sakit-sakitan, jadi harus bersih Make sure you clean the environment, like at least once a week deh Let's check it Setel Loh Ada yang udah bangun Iya, ada yang udah bangun Tempuk cece yuk Nanti baju dulu tapi ya Siapa yang ngompol? Ngompolnya banyak dikit Aduh Aduh, bantalnya mama basah Ganti baju ya Ya Oh, udah basah itu loh, banti baju ya Oke Suananya basah ya Ganti baju ya Jemput cece Iya, jemput cece, oke Oke Iya, oke Iya, sip Oke Jemput cece bibi dulu, siap-siap Ganti lah baju Ganti lah baju Gampol 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 It's okay Sejun, talk to you soon Hai, I'm back home Bibi sudah dirumah Lagi ngerjain PR Belum Belum selesai Mau lepel dan sekarang udah 6 jam gitu dari pertama kali pake si Maybelline Bawang lasting Apa itu, eyeliner-nya Kalo diliat sih memang dia gak smudging yang tanpa hitung gitu kan ada eyeliner gitu Tetapi Enggak yang Bener-bener set gitu deh Enggak yang bener-bener diem disitu gak kemana-mana Tetep sloles dari awal sampai akhir, enggak Dia tetep kayak smudging gitu tuh di ujung-ujung yang daerah Ya, banyak air mata berkukun Dan ini bener-bener gak saya kucek, gak saya apa-apa Matanya bener-bener stay like that, exactly Hmm Memuaskan atau enggak sih dengan harga seratus berapa belas ribu itu Ya oke lah Cuman memang karena dia gel Jadi memang perlu level kestabilan tangan tingkat tertentu untuk bisa mengaplikasikannya dengan baik dan benar di garis mata Karena kadang suka ada yang malah jadinya pakenya bukan di eyeliner-nya Tapi malah di atasnya eyeliner kayak ngombong gitu eyeliner-nya Kita juga kadang dulu kayak gitu kok Jadi Ya gitu deh Apa dong yang ini? Si Sunny gak jelas mau ngomong apa Ya jadi cukup memuaskan Maybelline long lasting gel liner-nya 36 jam Mungkin 36 jam yang bagian atas ini ya Mungkin bisa tahan Tapi kalau bagian bawah Lower lash-nya kayaknya gak mungkin 36 jam Karena ini baru 6 jam aja udah Yang Ya masih ada sih garisnya tapi udah gak rapih gitu loh Jadi Ya waterproof oke Smudge proof-nya Kalau bagian yang Kena minyak dan kena air terus gak smudge proof banget Kayak ya ngerti kan maksudnya Daerah sini kan yang cenderung Dia akan demek terus gitu loh Ya kadang justru saya mikirnya Justru kalau yang terlalu strong Stain power-nya juga agak ngeri sih Itu sebenernya apa bahannya Jadi Kalau kalian yang lagi nyari-nyari gel liner Bisa dicoba Sebelum Pakai gel liner yang high-end harganya mehal banget itu Bisa belajar dulu pakai si Maybelline ini Dan Apa lagi ya Iya kayaknya gitu aja sih review kali ini Sekarang saya mau lanjut ngepel Soalnya di otak saya udah ngepel Ngepel Jadi udah bingung ngomong apa So thank you very much for watching Saya bingung jadi mau ngeliat kemana? Kamera apa layar? Subscribe So thank you very much for watching And see you soon on my next video Bye bye And don't forget to subscribe Ya dan don't forget to subscribe Ya Bia Don't forget And subscribe Bye 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 selamat menikmati